Petugas tim gabungan memindahkan beberapa tabung temuan dari badan pesawat lain RCT 610 yang jatuh di perairan Teluk, Karawang dan diduga memiliki daya ledak keringan atau low explosive dari Dermaga 2 Tanjung Priok, Jakarta ke tempat yang lebih aman. Berikut hasil liputan rekan Vera Bahasuan dan Juru Kamera Joy Adi Nugroho. Garis polisi yang terpasang di sepanjang area Dermaga 2 Tanjung Priok yaitu tempat penampungan dari seluruh hasil proses evakuasi yang dilakukan sampai dengan hari ketiga ini akhirnya yaitu beberapa benda yang cukup berbahaya yang memiliki daya low explosive seperti beberapa tabung yang memang berasal dari awak pesawat dari Lion Air JT 610 ini mulai dipindahkan oleh pihak KNKT beserta dengan Kementerian Perhubungan dan juga dari tim Basarnas. ada beberapa tabung yang punya daya low explosive ini memang sangat berbahaya jika terkena sinar panas matahari yang terus menerus yang diletakkan tepat di area Dermaga ini sehingga ini akan segera dipindahkan ke balai keselamatan yang dibawai oleh KNKT. Sementara itu selain dari beberapa benda yang berbahaya ini yaitu beberapa tabung ini juga untuk beberapa serpihan pesawat ini akan menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian di luar dari KNKT sehingga nanti koordinasi ini akan dilakukan sementara untuk beberapa barang-barang yang dimiliki oleh para korban dari pesawat Lion Air JT 610 ini akan tetap berada di sini sementara waktu proses evakuasi yang masih berlanjut hingga hari ketujuh nanti. Dari Jakarta, Vera Bahasuan Joy Adi Nugroho, Metro TV